Ini yang juga barangkali perlu kami jawab Begitu Bapak Ibu Rame di luar Bapak Ibu menyatakan rame ya Karena kita gak bisa lagi Memang agak susah mengontrol media sosial Media sosial itu Kalau yang komen semuanya negatif Maka informasi negatif lah yang akan terbaca Begitu Jadi kami mengajak teman-teman Mohon ya Mohon ini Disimak betul-betul Karena ada isu di luar Formasi habis Di gelombang pertama Atau formasi itu akan habis di Periode pertama Apakah ini benar begitu ya Jadi kami Harus tekankan kepada Bapak Ibu Teman-teman sekalian Tidak ada cerita Formasi habis di Periode pertama Karena apa Bapak Ibu Baik yang ada di Periode pertama Dan periode kedua Itu dapat melamar pada Formasi yang Sama Oke Mohon maaf ya Saya boleh minum dulu Karena mungkin saya terlalu bersemangat ya Baik Bapak Ibu yang di luar sana Atau yang sedang memperhatikan kami di Youtube Bisa menyampaikan pertanyaan melalui kanal Youtube kami Atau link yang sudah disediakan oleh admin Semoga sampun Bapak Mas Sampun Oke baik Mari kita lanjutkan Oke siap Jadi Agak bersemangat ya Tapi Mas Patu saya begini Kalau saya bersemangat begini Teman-teman segera daftar gitu Supaya apa Supaya kami enggak Kalau dibahas akhirnya nanti kita enggak Enggak bingung pada waktu verifikasi Ya Verifikatornya enggak banyak Tapi kalau Pelamar ternyata Battleneck di hari-hari akhir Itu tentu jadi kendala Begitu dan kami tidak ada menjamin Kami tidak menjamin bahwa Sistem Itu tidak sama dengan sistem yang digunakan CPNS kemarin Kalau nanti tiba-tiba di tengah enggak bisa daftar Bingung lagi gitu ya Jadi Segeralah mendaftar Ya Saya ulangi Bahwa apakah formasi habis di gelombang pertama Bahwa orang yang melamar di periode 1 dan periode 2 Itu pada prinsipnya mereka melamar pada formasi yang sama Kalau teman-teman lihat Di Timeline pengadaan P3K tahun 2024 Sebenarnya prosesnya adalah Prosesnya adalah Bapak Ibu ini Pengolahan nilai hasil seleksi tahap 1 Itu dilakukan Pada saat yang kedua sudah daftar Gitu ya Jadi bukan Ngumumkan dulu kelulusan yang tahap 1 Baru daftar yang tahap 2 Kalau seperti itu maka ada formasi namanya formasi habis Tapi kalau sekarang Ya Kalau sekarang Bapak Ibu yang kedua daftar Itu pada waktu yang pertama baru selesai tes Belum pengolahan nilai Belum pengolahan hasil seleksi Belum proses pengusulan NIP Sehingga formasi itu tidak ada namanya formasi sudah terpakai Jadi Antara yang gelombang pertama Atau tahap 1 dengan tahap 2 Saya rasa punya peluang yang sama Sepanjang formasinya masih tersedia Gitu ya Lanjut untuk pertanyaan selanjutnya Dari PTT Madura Untuk P3K paru waktu Berapa gaji, tunjangan, dan jam kerja Jika pelamar tidak lulus Dapat dipertimbangkan menjadi P3K paru waktu Bukannya langsung diangkat Bagaimana pas? Bisa dijawab? Oke Untuk P3K paru waktu Berapa gaji, tunjangan, dan jam kerja Kalau pelamar tidak lulus Dapat dipertimbangkan menjadi paru waktu Bukan langsung diangkat Gini Ketentuan berkaitan dengan paru waktu Dan lain-lain itu Bapak Ibu Ini dibahas di banyak kesempatan Namun secara kebijakan Itu memang hanya ada ketentuan dipertimbangkan Karena untuk dapat diangkat menjadi paru waktu Itu banyak hal Salah satunya adalah Yang paling dominan itu adalah Tersedianya anggaran untuk penggajian Ya Anggaran untuk penggajian Sehingga Tidak ada yang namanya Langsung otomatis Tidak ada Ya Kalau kita ngomong langsung otomatis Mestinya semuanya aja jadi paru waktu Tidak usah ikut seleksi Tidak usah daftar segala macam Sehingga di dalam proses ini Nanti ada tahapan-tahapan yang baru Bapak Ibu juga ikuti Termasuk tahapan-tahapan yang harus kami laksanakan Termasuk koordinasi dengan Kemenpan Koordinasi dengan BKN Di level internal Pemprov Jatim harus koordinasi dengan BPKAD Minta petunjuk Bapak Sekda sebagai TAPD Dan lain-lain Artinya tidak ada yang Langsung diangkat secara otomatis Melainkan dipertimbangkan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku Tapi Syarat ketentuan yang paling utama adalah Dia melamar Dia lolos administrasi Dia datang ke tempat seleksi Begitu ya Sehingga Kalau hari-hari ini Bapak Ibu Kami ini setiap hari mendoakan Bapak Ibu Supaya apa? Bapak Ibu melamar Bapak Ibu lolos administrasi Kemudian Bapak Ibu diberikan kesehatan untuk datang ke tempat seleksi Kita masih belum simulasikan Kalau orang yang lolos administrasi ternyata Begitu ya Waktu tesnya ada Jadwalnya ada Yang bersangkutan saatnya melahirkan Misalkan Atau yang bersangkutan saat itu mungkin Diberikan cobaan sakit Dan lain hal Nah ini juga masuk dalam hal strategi Sehingga Kami ingin memfasilitasi Bapak Ibu Sampai Bapak Ibu duduk di tempat seleksi Karena itulah Hal besar yang nanti akan kita upayakan Sehingga Bapak Ibu masuk dalam skema besar ke depan berikutnya Yaitu di skema paru waktu Begitu Gitu ya Baik pertanyaannya sudah dijawab Berarti Tidak diangkat langsung Melainkan menunggu sistematikanya Ya Tidak diangkat langsung